Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Menjalankan dua aplikasi secara bersamaan dan menampilkannya pada layar, bisa kita lakukan di semua HP Android secara mudah. Namun sayangnya, tidak semua dari merek HP menyediakan fitur ini secara langsung, melainkan harus menggunakan bantuan aplikasi pihak ketiga. Oke, silakan kalian simak video tutorialnya cara split layar di semua HP Android. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel ini untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama adalah split layar menggunakan fitur bawaan dari HPnya. Contoh, saya akan menjalankan aplikasi Facebook dan Youtube secara bersamaan. Pertama, kita jalankan terlebih dahulu aplikasi Facebook. Kemudian tekan tombol overview untuk melihat aplikasi apa saja yang sedang berjalan. Berikutnya, klik titik tiga yang ada di atas sebelah kanan ini dan pilih pengaturan. Selanjutnya, pada menu pengaturan multi window, kita aktifkan centang pada menu tindakan tampilan layar terpisah. Oke, cukup itu saja. Sekarang kita tes untuk split layar dan menjalankan aplikasi secara bersamaan. Yang pertama, kita buka aplikasi Facebook. Kemudian, untuk menjalankan aplikasi lainnya, kita tekan dan tahan pada tombol overview. Selanjutnya, pilih aplikasi lain yang sedang berjalan untuk ditampilkan secara bersamaan. Oke, berikutnya, disini kita bisa melihat tampilan layar terbagi menjadi dua, yang masing-masing menjalankan aplikasi Facebook dan juga aplikasi Youtube. Dan disini, kita bisa menggunakannya secara bersamaan tanpa harus keluar dari aplikasi yang satunya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk split layar pada HP yang tidak memiliki fitur ini secara langsung. Seperti contoh, pada HP yang saya gunakan ini tidak bisa melakukan split layar seperti yang pertama tadi. Dan untuk melakukannya, disini kita harus menggunakan bantuan aplikasi lain, yaitu aplikasi split screen. Aplikasi ini gratis dan bisa kalian download pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Berikutnya, pada split screen kita aktifkan dengan menggesernya ke sebelah kanan, lalu open Android setting. Selanjutnya, kita akan dibawa ke pengaturan accessibility. Dan disini pilih lagi split screen. Langkah terakhir, kita centang ke kanan untuk mengaktifkannya, lalu klik OK. Berikutnya, pada menu long press on, kita tap untuk menentukan tombol pintas split layar. Disini, kita bisa bebas menentukan tombol apa yang akan digunakan, seperti tombol kembali, kemudian tombol home, atau tombol overview. Oke, disini saya pilih tombol yang direkomendasikan, yaitu overview. Sekarang kita coba untuk split layar dan menjalankan dua buah aplikasi secara bersamaan. Oke, terlebih dahulu saya buka aplikasi WhatsApp. Kemudian tekan dan tahan tombol overview. Berikutnya, kita sweep dan pilih aplikasi apa saja yang akan dijalankan secara bersamaan. Oke, berhasil. Untuk layar terbagi menjadi dua seperti tadi, dan menjalankan aplikasi secara bersamaan, yaitu aplikasi WhatsApp dan juga Facebook. Oke, teman-teman, mungkin sekian saja untuk video tutorial cara split layar HP pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat. Dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.